Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukkas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Cek di sebelah Ronaldo dan Messi komak tertentu kelesu di leg pertama 16 besar Liga Champions Juventus menelan pil pahit kalau bertemu ke markas FC Porto di leg pertama babak 16 besar Kamis Dinihari Bianco Neri dipaksa menyerah lewat skorti P1-2 Sosok Cristiano Ronaldo terlihat tidak terlalu menonjol pada laga kali ini Mega bintang asal Portugal itu tak mampu berbuat banyak dan kekal menyelamatkan timnya dari kekalahan Kekalahan Juventus atas FC Porto membuat nasib tidak jauh berbeda dengan sang rivalnya yakni Lionel Messi Napulga juga merayasin negatif usai Barcelona dikalahkan oleh PSG di game New kemarin Lebih parah lagi tim Katelan dipermalukan lewat skor telang yakni 1-4 Kekalahan besar tersebut membuat peluang Barcelona untuk lolos ke babak berikutnya kian menipis Erling Haaland pecahkan rekor usai cetakan 2 gol Erling Haaland memecahkan rekor legenda Bayar Musen usai membantu Borussia Dortmund Mengalahkan Sevilla di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 Bermain di Stadion Ramos Sanchez Pijuan Dortmund menang dengan skor 3-1 dan 2 gol di antaranya dicetak oleh Erling Haaland Atas 2 gol tersebut perusahaan analisis dan statistik sepak bola Yanni Obda Mencatatkan bahwa Erling Haaland telah mencetakkan 10 gol di Liga Champions Hanya dalam 7 penampilan saja bersama Borussia Dortmund Dia menjadi pemain tercepat yang pernah mencapai 10 gol di Liga Champions kali ini Erling Haaland telah membecahkan rekor pemain Bayar Musen kala itu yakni Roy Mackay Yang pernah mencatatnya pada musim 2003-2004 Manchester United dan Liverpool berburu wonderkid milik Salke Wonderkid Salke asal Amerika Serikat yakni Matthew Home Menjadi rebutan buat beberapa klub besar Liga Premier Inggris Manchester United dan Liverpool dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain berusia 19 tahun tersebut Matthew Home telah tampil mengesankan di baru kedua musim ini bersama Salke Matthew sendiri mulai menjadi sorotan pada pekan 15 Bundesliga Jerman di awal Januari yang lalu Ketika itu ia berhasil mencetakkan Hedrick dan membawa Salke menang 4-0 atas Hoffenheim Dengan usianya yang baru menginjak 19 tahun dan ketajamannya yang ditunjukkan sejauh ini Manchester United dan Liverpool berharap wonderkid asal Amerika Serikat itu bisa menjadi andalan mereka di masa mendatang Potensi Salke untuk melepas Hoffen di bursa transfer musim panas nanti cukup terbuka lebar Khususnya jika mereka benar-benar terdegradasi Pasalnya mereka diketahui mempunyai utang sebesar 175 juta euro atau sekitar 2,9 triliun rupiah Dan Matthew merupakan salah satu pemain yang bisa mendatangkan uang Arsenal mau lepas pemain lini depannya di musim panas nanti Arsenal dikabarkan bersedia membiarkan Alexander Lacazite dan Eddie Keita pergi meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas nanti Kedua pemain lini depan merilam London tersebut bisa dibilang sejauh ini gagal membuktikan penampilan terbaiknya Bahkan ketika absennya Aubameyang, mereka tak mampu mengesankan Michael Arteta di kompetisi Liga Primer Inggris Di sisi lain, Alexander Lacazite dan Eddie Keita kontraknya bersama The Gunders tinggal menyisakan satu tahun lagi Dan menurut Football London, rival Tottenham Spurs tersebut bersedia menguangkan Eddie Keita dan Alexander Lacazite Sejauh ini, Alexander Lacazite telah bermain dalam 27 laga dengan mengoleksi 10 gol di semua kompetisi Sementara Eddie Keita sendiri sudah bermain dalam total 24 laga dan sejauh ini hanya mampu mengoleksi 5 gol saja Leonardo Ponucci dikabarkan akan absen cukup lama Juventus nampaknya belum bisa memainkan Leonardo Ponucci dalam waktu yang dekat ini Sampai dilaporkan harus menampil agak lama untuk memulihkan cedera yang ia alami Menurut laporan dari Delosport, mengklaim bahwa Juventus akan ditinggal Ponucci cukup lama Karena ia butuh waktu ekstra untuk memulihkan cederanya Ponucci seharusnya dicatuhakan ikut bertandang ke markas FC Porto Namun satu hari sebelum keberangkatan, ia mengalami cedera saat berlatih di markas latihan Juventus Cedera itu dikabarkan merupakan cedera yang kampu, jadi ia tidak bisa bermain melawan FC Porto kemarin Ponucci butuh waktu sekitar 20 hari untuk bisa memulihkan cedera tersebut Dengan catatan bahwa progres pemulihan berjalan dengan lancar Cari pengganti Sergio Ramos, Real Madrid datangkan peg asal Portugal Klub La Liga Spanyol, Real Madrid dilaporkan punya target baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka Real Madrid memiliki masalah serius di musim panas nanti Bek sekaligus kapten mereka yakni Sergio Ramos Dilaporkan akan segera hinggang dari Bernabio setelah kekal menyepakati kontrak yang baru AS mengklaim bahwa Real Madrid punya kandidat baru untuk menggantikan Sergio Ramos Mereka ingin mendatangkan David Carmo dari klub Braga Dan menurut laporan terbaru, David Carmo masuk ke radar transfer Real Madrid Setelah ia tampil bagus di lini pertahanan Braga Ia baru tahan lalu diorbitkan ke tim utama Braga Namun ia berhasil tampil mengesankan bersama tim asal Portugal tersebut Ia bahkan sudah menjadi starter reguler Sehingga Real Madrid menilai sang peg bisa menjadi penerus bagi Sergio Ramos Sang peg sebenarnya masih punya kontrak yang cukup panjang di Braga Ia masih membelah tim Liga Portugal itu hingga tahun 2025 mendatang Namun kasul rilisnya berada di angka 40 juta euro saja Sebuah harga yang tergolong cukup murah untuk pemain berbakat seperti dirinya Danici Bayus tak masuk ke rencana Sinedine Zidane di Real Madrid Kebersamaan Danici Bayus dan Real Madrid akan segera berakhir Pasalnya ia akan dijual pada bursa transfer musim panas nanti Batal dipermanenkan oleh Arsenal Danici Bayus punya keinginan untuk kembali ke Real Madrid dan memperjuangkan tempatnya di squad asuhan Sinedine Zidane Namun trakis sang pelatih baru-baru ini mengungkapkan bahwa Danici Bayus tidak masuk dalam rencananya di musim mendatang Sinedine Zidane justru ingin menjual pemain tersebut Dan dalam laporan terbaru disebutkan bahwa Real Madrid sudah menentukan harga jualnya Dan kabarnya mereka bersedia melepas sebesar 22 juta pound sterling Atau sekitar 426 miliar rupiah untuk harga Danici Bayus Nolak Tawaran Dari Liga Inggris Salahuk Nolu Ingin Berpanjang Kontrak Bersama ACM9 Hakan Calahuk Nolu dikabarkan telah menolak tawaran dari tim-tim Liga Inggris Lantaran ingin memperpanjang kontraknya bersama ACM9 Menurut pemberitaan dari Lagacita di Lostport Negosiasi untuk pembaruan kontrak Calahuk Nolu saat ini sedang berlangsung Rossoneri telah menawarkan kesepakatan 4 juta euro atau sekitar 64 miliar rupiah per tahunnya Ini naik sebesar 1,5 juta lebih tinggi dari keci Cahanoklu sebelumnya Dimana dia saat ini mengantongi keci sebesar 2,5 juta euro atau sekitar 40 miliar rupiah per tahunnya Meski kesepakatannya belum rambung dan belum pasti Namun gelandang berusia 27 tahun tersebut Terus menolak tawaran dari klub Liga Premier Inggris Dan selalu menegaskan keinginannya untuk bertahan di ACM9 Bus Chelsea Berniat Bajakesi Dari ACM9 Manager baru Chelsea yakni Thomas Tuchel Dikabarkan tertarik untuk bisa memboyong gelandang ACM9 yakni Frank Gessie ke Stamford Bridge Walaupun di Chelsea terdapat banyak gelandang yang bagus Namun beberapa dari mereka tidak akan masuk rencana Thomas Tuchel di masa mendatang Ada kabar bahwa Thomas Tuchel kini sudah mulai merancang tim yang lebih sesuai dengan visinya Beberapa nama sudah masuk dalam daftar belanja pria asal Jerman tersebut pada musim panas nanti Dan salah satu namanya adalah gelandang ACM9 yakni Frank Gessie Gambarnya Frank Gessie sendiri dipenderal sekitar 40 juta euro Akan tetapi Chelsea punya modal untuk bisa menurunkan harga pemain pantai gading tersebut Chelsea disebut siap menawarkan Vika Yutomori kepada ACM9 Frank Gessie sejauh ini telah bermain sebanyak 165 kali bagi ACM9 di semua kompetisi Dan Chelsea bisa saja punya kans besar untuk meboyongnya Jika Frank Gessie ingin memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni 2022 mendatang Cari striker baru X bintang ACM9 masuk radar Manchester United Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak yang baru Pada musim panas tahun lalu United sukses mendatangkan satu penyerang baru Meski Cavani tampil apik sejauh ini Tetapi Manchester United dilaporkan masih memburu striker yang baru Mereka mempersiapkan pengganti jangka panjang bagi Edison Cavani Mengingat performa Anthony Martial belakangan ini justru semakin mengecewakan Sky Jerman mengklaim bahwa ratel Manchester United saat ini tengah mengarah ke Jerman Dan sitel merah dilaporkan tertarik untuk marikot Andres Silva dari Engdra-Fengford Salah satu pertimbangan Manchester United untuk marikot Silva adalah catatan golnya yang sangat fantastis Sempat kesulitan di ACM9 Andres Silva berhasil menemukan hidup baru di Bundesliga Jerman Ia berhasil mengemaskan total 18 gol dari total 20 penampilannya di Bundesliga musim kali ini Sang berwati EMU yang di oleh Gunnar Solskjaer diberitakan tertarik melihat gaya bermain Silva Dan ia tertarik untuk memboyongnya ke Liga Primer Inggris Dan menurut data dari Transformer Harga Andres Silva sendiri tergolong masih cukup murah Jadi berkisar 37 juta euro saja Andres Silva akan menjadi nama alternatif Andai Manchester United gagal mendapatkan penyerang Borussia Dortmund Yakni Erling Halam Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata Wa tchao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!